Setelah sekian lama tertunda, akhirnya pengadilan negeri Sorong kembali menggelar sidang lanjutan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan atau pemanfaatan pembalakan liar dengan mengubah bentuk ukuran kayu termasuk limbahnya. Proses persidangan dengan menghadirkan pimpinan CV Alko Timber Irian Henok Bodhisitiawan alias Mingho dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelahan terdakwa. Dalam pledoi, tim penasehat hukum terdakwa menilai tuntutan jaksa penuntut umum tidak sesuai fakta persidangan di mana sebelumnya JPU menuntut Direktur CV Alko Timber Irian dengan hukuman penjara 9 tahun dan denda 2 miliar rupiah, subsidir 6 bulan penjara. Kuasa hukum Henok Bodhisitiawan, Rameon Habari, dan Aleksi Sasebu membacakan pledoi terdakwa setebal 144 halaman. Dalam pledoi yang diberikan, jika dalam pasal 46 dan 95 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang penerbangan hutan secara liar yang dimaksud dengan limbah adalah kayu yang masih tersisa usai penerbangan bukan sisa hasil produksi. Pada bagian akhir kami minta supaya terdakwa ini dibebaskan dari segala tuntutan, dakwaan dan tuntutan. Karena apa yang didakwakan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut keyakinan kami. Kenapa? Tuntutan jaksa setelah kami pelajari itu, itu jaksa menuntut bukan berdasarkan fakta persidangan, tapi rekan kami menuntut tentang berdasarkan bukti berita acara penyidikan. Nah itu yang tadi di dalam pembelahan kami sudah tuangkan itu. Jadi intinya bahwa kami minta memang minta supaya dia dibebaskan. Karena kesian dia tidak melakukan itu, karena inti dari pembelakan liar, inti dari Undang-Undang 18 pembelakan liar itu, itu orang tidak punya izin. Ini kami sudah adukkan izin, izin lengkap apalagi yang diminta. Izin semua lengkap. Penasehat hukum diminta agar kliennya dibebaskan, dari segala tuntutan dan semua barang bukti akan dikembalikan. Pengadilan juga meminta untuk memulihkan nama baik terdakwa Henok Budi Setiawan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan.